Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Novi Ulandari dari kelas 4K Dan saya akan melanjutkan video Mengenai materi uji coba instrumen penelitian Yaitu uji kualitas Nah disini ada sebuah variable Yang dibagi menjadi dua Yaitu variable yang dapat diamati secara langsung Atau manifest Dan yang tidak dapat diamati secara langsung Atau lapenat Untuk variable yang manifest ini Menurut statistikian.com Bahwa variable yang besaran kuantitatifnya Dapat diketahui secara langsung Atau secara nampak dan tak ternyata Misalnya kita melihat Anak yang sedang berlari Kemudian jatuh, berdarah Dan lukanya itu kita terlihat jelas dan nampak Bahwa lukanya itu lebam dan berdarah Atau pada kasus lain Misalnya siswa yang mendapatkan nilai ulangan Yang terkecil itu 50 Dan terendamnya misalnya itu 100 Nah kemudian Variable yang selanjutnya Yaitu variable latin Bahwa variable yang nilai kuantitatifnya Tidak dapat diamati secara langsung Nah hal ini dapat dilakukan Dengan menggunakan indikator Atau diukur oleh indikator Sehingga sifatnya itu hipotetik Nah dari indikator tersebut Akan memunculkan instrumen yang valid Atau tidak valid Atau reliable Atau ajek gitu Misalnya valid Kita akan Apa namanya Maaf Kita disini akan lebih fokus Untuk membahas tentang Validnya Atau validitasnya saja Karena reliable sudah saya jelaskan Di video sebelumnya Baik Disini ada Pemahaman mengenai validitas Instrumen penelitian Bahwa Validitas adalah suatu ukuran Yang menunjukkan tingkat kesahian Suatu instrumen Suatu instrumen dikatakan valid Apabila Mampu mengukur apa yang diinginkan Dan dapat mengungkapkan data Dari variable yang ditulis secara tepat Jadi validitas itu Bisa dikatakan sebagai Alat ukur Atau standar pengukuran Dari suatu instrumen Atau tes gitu Jadi Dapat menentukan juga Seberapa sahih Seberapa Tinggi atau besar Rendah Kuat atau lemahnya Dan seberapa Tepatnya Dan cermatnya Suatu Instrumen tersebut Nah Disini juga ada Pemahaman Dari Nur Salam Bahwa Validitas itu Adalah suatu ukuran Yang menunjukkan Tingkat kevalidan Dan kesahian Suatu instrumen Kemudian Menurut Ari Kunto juga Bahwa Suatu tes itu Memiliki Kualitas yang tinggi Jika hasilnya Sesuai dengan kriteria Yang sudah ditentukan Nah Dalam arti Memiliki Kesejajaran Atau Kesetaraan Antara Tes dengan Instrumennya sendiri Baik Lanjut Ke Nah ini contoh Manifest Atau variable Yang dapat kita Cermati Yang dapat kita Lihat Yang dapat kita Yang tampak Dan dapat kita Lihat secara langsung Yaitu Contohnya Mengenai penduduk Indonesia Menurut Provinsi Dari tahun 1971 1980 1990 1995 2001 Dan 2010 Nah disini ada data penduduk Provinsi Aceh Sampai Jawa Timur Nah ternyata disini Dari tahun ke tahunnya Dari Dari Sepuluh tahun Ya Tiap sepuluh tahun Itu akan Mengalami Kenaikan Atau penambahan Penduduk Nah disini ada contoh Juga dari Variable Latin Yang tidak bisa Kita Apa Amati secara langsung Atau tidak Secara kakak Kenapa Mengenai angket Angket penelitian Atau observasi Misalnya kita Mau Melakukan penelitian Penelitian Mengenai Kemampuan seseorang Atau kemampuan siswa Dalam membuat Sebuah Teks eksposisi Nah itu Diperlukan angket Yang harus dijawab Oleh siswa Tentunya Melalui observasi Di sekolah Nah disini Ada juga Contoh kasus Mengukur kemampuan Melalui rataan kelas Jadi Ini akan Digunakan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kemampuan Dari Siswanya Misalnya Siswa yang ada Di kelas 10 Atau di kelas 7 Kita ambil Siswa di kelas 10 Nah ini Mampu untuk Membuat Atau menulis Sebuah Tekst eksposisi Nah pengukurannya itu Diukur melalui Rataan kelas Nah diperoleh juga Dari Sebuah nilai siswa Yang sudah Kita nilai Dan diperoleh oleh siswa Dan diperoleh juga Melalui Soal-soal Yaitu instrumen Yang pertama Instrumen yang pertama Kedua Ketiga Dan yang ke Selanjutnya Nah adanya soal ini Lahirnya soal Atau instrumen ini Diturunkan dari Indikator soal Jadi Ada Acuannya Ada kriteri Atau ketentuan Sebuah soal Yang akan dibuat Oleh si peneliti Dimana soal itu Akan dijawab Oleh siswa Nah dari jawaban siswa itu Tentunya akan Menunjukkan Apa namanya Si soalnya itu Dapat dipahami Oleh siswa Atau tidak Atau jenis soalnya Jenis instrumennya Dapat dipahami Oleh siswa tidak Sehingga akan Mempengaruhi Kualitas Dari instrumennya Nah Sampai disini saja Video dari saya Nanti Ini ada contoh Mengenai Menghitung Kualitas instrumen Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh